Terus matukan lagi, terus lagi, bersama Ilmu fisika menggunakan fraktal sebagai sebuah cara terbaik dalam melakukan pengamatan atas berbagai fenomena alamiah dan sosial Penelitian serupa ini menghasilkan pola-pola generatif yang digunakan dalam menghasilkan banyak motif batik yang baru Yang menandai dinamika batik sebagai kriya bangsa timur ketika bermesraan dengan sains Teknologi yang digunakan dalam perangkat lunak fisika batik versi 1.0.0 berasal dari College Theorem Yang diusulkan oleh matematikawan Michael Bounsley sekitar 2 dekade yang lalu Siswa meminta komputer mendesain motif batik dengan memberikan arahan atraktor dari titik-titik yang membentuk pola untuk membatik ombu titik Motif floral yang mengingatkan pada bangbangan Motif sayap-sayapan yang mengingatkan pada sawat Motif awan-awanan yang mengingatkan pada megamendung cerebonan Atau berbagai desain lain Setelah generasi dengan komputer Gambar desain dicetak di kertas Untuk digiplak Dan diinterpretasi dengan psikomotori kognitif para pembatik Dilukis sebagai kelowong dan isen-isenan Dengan malam panas Dengan canting sebagai alat gambar batik yang khas Motif batik solituda dul sini Dikerjakan oleh Iis Rosmini Diinterpretasi di sini Dipenuhi dengan berbagai lengkungan Yang membentuk kesamaan diri Yang terus menerus Dari himpunan bilangan kompleks Sebagaimana ditunjukkan oleh matematikawan Perancis Gaston Julia Dengan pengisenan dari bagian fraktal Julia pula Motif batik Garuda Mandelbrot Dikerjakan oleh Fuji Akhiriwati Merupakan sebuah interpretasi membatik Dari satu bagian kecil fraktal himpunan Mandelbrot Dan dalam seni generatif modern Sering digunakan untuk menggambarkan pola Phoenix Sebuah pola yang juga terlihat Pada batik klasik tradisional Sebagai bentuk pengaruh pemotifan China Motif batik Mandala Matematika Dikerjakan oleh Diana Angra ini Fraktal yang ditunjukkan pada bidang kompleks matematika Oleh matematikawan Perintis Pendekatan Empiris Fraktal Benoit Mandelbrot Motif batik Mandala Matematika Merupakan interpretasi membatik yang spektakuler Atas fraktal himpunan Mandelbrot Dalam interpretasi membatik ini Pola perumuman himpunan Mandelbrot Tergambar dengan transformasi dilasi Atas ratusan gambaran himpunan Mandelbrot Sebuah tata apik yang layak untuk disebut Sebagai bentuk Mandala Batik api sangkala Dikerjakan oleh Yani Sukmawati Dihasilkan dari pola kelowangan atas motif dasar Yang dihasilkan dengan sistem fungsi teriterasi Dari model dasar sawat Yang dalam penelitian juga ditemukan memiliki pola fungsi transformasi Afinitas iteratif Motif batik gugur muda Dikerjakan oleh Nisa Prihatini Ketika dedaunan merupakan simbolisasi kemudahan Yang secara mendasar terkait kelurusan niat dan ketambahan hati Bukan tak mungkin desain motif ini dapat memberi kesan gugur muda Sebagai mana yang dipilih sebagai judul Kelowongan yang dibentuk dari interpretasi Atas perubahan atau modifikasi matriks fungsi transformatif sawat Dan Mega Mendung Dengan menggunakan sistem fungsi teriterasi Gurdo Dirgantoro Dikerjakan oleh Pipi Sopiah Berawal dari berbagai rekonstruksi matematis Dengan transformasi afinitas Melalui sistem dengan fungsi teriterasi Dilakukan pengaturan dengan dasar persegi panjang Yang diisi dengan motif-motif awan-awanan Yang digenerasi secara komputasional Inovasi sayap-sayapan dari motif dasar sawat Menjadi kelowongan Dari desain motif batik ini Melalui fraktal sistem dengan fungsi teriterasi Yang memberi bentuk-bentuk floral Motif Megasisir Batik Padang Laras Dikerjakan oleh Rani Kurata Layuni Setelah digiplak Beberapa desain diisen dengan pola nitik secara sederhana Sementara yang lain diberi efek cadasan dengan menggunakan teknik remasan Garam-garam dan bahan kimia pewarna Disiapkan dengan takaran tertentu Tiap spektrum warna diwakili oleh garam-garaman naftal terentu Desain siap direndam dalam pewarna yang diinginkan Keelokan segera terlihat dalam kain basah hasil membatik fraktal ini Kain batik bisa pula diwarnai dengan dua atau lebih warna Warna pun terkadang memberi kesan harmonisasi yang apik pula Setelah diwarna Malam diluruh dengan menggunakan air mendidih Dicuci Kemudian dikeringkan Inilah hasil paduan yang dinamis dan indah Antara sifika atau sains modern Dengan tradisi adiluhung bangsa Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih